Intro Seperti dilansir dari media delegasi Indra Kenskredjerik Medan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong hoax melalui media elektronik dan atau penipuan perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang Kejaksaan Agung Kejagung menyatakan telah menerima SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dari Diti Kedeksus Baris Krim Polri Merujuk dari rilis penerimaan SPDP Kejaksaan Agung, Baris Krim Polri telah menetapkan Indra Kenskredjerik Medan sebagai tersangka dalam perkara tersebut Indra Kenskredjerik Medan sudah ditetapkan tersangka harusnya diperiksa pada tanggal 18 Februari lalu Namun, penyidik harus menjadwal ulang lantaran ketika itu, Indra tak hadir dengan alasan sedang berobat di Turki Baris Krim Polri telah resmi meningkatkan status penanganan perkara penyusutan dugaan perempuan aplikasi binomo menjadi penyidikan Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun Terima kasih telah menonton!